Pasar bebas ASEAN sebentar lagi akan segera diberlakukan. Sektor otomotif diperkirakan akan mengalami perbaikan sekitar 7% setelah sejak 2014 mengalami penurunan penjualan. Meski sejak 2014 hingga 2015 ini penjualan otomotif mengalami penurunan, penjualan otomotif diperkirakan kembali menggeliat pada saat pemberlakuan pasar bebas ASEAN di 2016. Jika pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5%, gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia Gai Kindo memperkirakan kenaikan penjualan bisa berkisar di level 7%. Menurut Wakil Ketua Gai Kindo Joni Darmawan, peluang industri otomotif akan terus meningkat pada tahun berikutnya. Bahkan Gai Kindo memperkirakan total penjualan pada 2019 mendatang bisa mencapai 2 juta unit dan ekspor mencapai 1 juta unit. Jadi saya kalau melihat gini, saya percayakan ke depan, otomotif itu akan naik. Jadi kalau otomotif akan naik, kenapa? Karena tadi yang saya katakan faktor populasi, masalah middle income, middle income akan naik segala macam, terus masalah mengenai kita punya potensial. Sekarang masalahnya masalah ya tahu sendiri lah, banyak korupsi, banyak apa. Saat ini produsen-produsen otomotif dunia yang masuk ke Indonesia telah menunjukkan kelihatan yang positif. Kapasitas produksi yang awalnya hanya mencapai 700 unit, kini sudah mencapai 1,9 juta unit per tahun. Meski mengalami kenaikan, kapasitas produksi ini masih di bawah Thailand yang mencapai 2,6 juta unit. Dari Jakarta, Ayos Carlos memberitakan.